Pemirsa Bursa Efek Indonesia Pemirsa Penawaran 930 rupiah, perseroan diprediksi akan mendapat dana segar sebesar 5,67 triliun rupiah. Nantinya dana IPO salah satu produsen cat terbesar di Indonesia itu akan digunakan untuk modal kerja belanja modal dan pelunasan hutang. Selanjutnya ada OBM Drill Camp TBK yang melepas 182 juta saham dengan harga penawaran 180 rupiah per lembar saham. Perseroan dengan fokus bisnis memproduksi bahan aditif untuk mencegah kerugian yang terjadi dalam aktivitas pengeboran. Ini berpotensi merahut dana hingga 32,76 miliar rupiah. Perseroan juga menerbitkan waran ASRI I sebanyak 91 juta unit. Nantinya semua dana IPO akan digunakan perseroan untuk modal kerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mas, prospek kedua emiten baru di Bursa Efek Indonesia kita telah terhubung dengan analis Indo Premier Sekuritas, Mino. Ya, Mas Mino. Ini Avian menjadi salah satu IPO terbesar tahun ini. Nah ini bagaimana prospeknya? Kalau dari sisi fundamental sendiri sebenarnya Avian memang cukup baik ya. Dia mempunyai perkuatan brand yang cukup kuat dan kalau dilihat juga dari laporan keuangannya ya bahkan di masa pandemi itu dia masih mampu membukukan pertumbuhan laba bersih double digit. Nah, ke depan dengan adanya proses pembuatan ekonomi kemudian tentunya perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat juga ya. Ini tentunya akan menjadi sesuatu yang positif untuk Avian gitu. Di mana dia kan salah satu produknya itu sangat dibutuhkan oleh rumah tangga gitu. Baik. Nah kalau dari sisi sektor, apakah ini cukup menjanjikan? Anda melihatnya seperti apa? Kalau dari sisi sektor, apakah ini akan menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh rumah tangga gitu. Mas Mindo bisa diulang tadi kami mengalami kendala komunikasi dengan Anda. Bisa diulang? Kalau untuk dari sisi sektor, apakah ini cukup menjanjikan? Ya, dari sektornya saya pikir masih cukup baik ya. Mengingat ya salah satunya kalau saya ingat itu emiten di sektor ini yang menyentuh produknya adalah satya. Jadi ini akan menjadi salah satu pilihan buat investor untuk tentunya untuk invest jangka panjang. Oke, jadi ini bisa untuk jangka panjang begitu ya Mas ya? Ya, saya pikir seperti itu ya. Karena dia tadi ya bahwa untuk Avian ini mempunyai kekuatan merek yang cukup baik. Kemudian ini kan sangat tergantung dari perkembangan jumlah penduduk, kemudian pertumbuhan ekonomi juga. Dan ke depan kan pertumbuhan ekonomi di proyeknya akan terus membaik. Dan secara natural memang jumlah penduduk juga akan terus bertambah. Artinya kebutuhan sat juga ke depan akan meningkat gitu. Oke, nah berikutnya kita ke drill camp. Ini Mas Mino. OBMD ini fokus bisnisnya ke bidang kimia. Nah seperti apa prospeknya secara sektor? Ya, untuk OBM drill camp sendiri memang ini boleh dibilang di sektor yang siklikal ya. Dalam artinya ini sangat tergantung dari harga komoditas yang berpengaruh terhadap sektornya. Dalam hal ini adalah minyak mentah gitu. Jadi kalau untuk drill camp sendiri, untuk saat ini ini boleh dibilang sedang mendapat sentimen cukup positif yaitu dengan ribunnya harga minyak. Tapi ya itu tadi, dia itu berada di sektor yang siklikal. Jadi ini akan sangat tergantung dari kondisi atau perkembangan dari harga minyak mentah gitu. Baik. Nah ini dengan jumlah saham yang dilepas hanya 180 juta unit. Anda bagaimana Anda melihat prospek ke depannya? Ya, kalau dari sisi jumlah saham yang dilepas sebenarnya relatif cukup kecil ya. Dan ini tentunya membuat potensi pergerakan harganya mungkin di awal-awal IPO bisa menarik ya. Lembarkan ada potensi untuk menguat gitu. Dan juga dipermanis dengan adanya warren. Jadi ini mungkin di awal-awal IPO akan cukup menarik gitu Mas Roland. Jadi untuk para investor ini baiknya untuk jangka pendek atau jangka panjang ini Mas? Ya, saya pikir untuk real term ya mungkin lebih ke jangka pendek ya. Jangka pendek, oke. Baik. Ini pekan ini kan banyak IPO ya. Ini saran Anda untuk para investor seperti apa ini Mas? IPO mempunyai karakter tersegi. Saya mempunyai pelukus luar bisnis yang sangat lebar. Jadi, pilih pelukus tanah itu itu baik-baiklah. Jadi, memang harus ada itu. Kalau misalnya memang teman-teman... Sorry Mas Mino. Ini kita mengalami kendala komunikasi lagi dengan Anda ini Mas. Ini bagaimana bisa diulang? Dalam pekan ini kan memang cukup banyak yang IPO. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apa sarannya Mas? Ya, tentunya kita harus menyadari ya bahwa untuk saham-saham IPO ini kan high risk, high return ya. Jadi, kita harus kenali dulu resikonya. Kalau memang kita toleransi resikonya tinggi ya tentunya kita bisa ambil saham-saham IPO gitu. Tapi, itu tadi. Untuk saham-saham IPO itu high risk, high return gitu. Baik. Ya, Mas Mino terima kasih atas informasi Anda dan selamat beraktifitas kembali. Pemirsa, demikian tadi analis Indo Premier Sekuritas. Mino. Pemirsa, demikian tadi.